Hai pojita tanaman khususnya tanaman strawberry ketemu lagi dengan saya Mang Sukir seperti biasa di tengah-tengah kebun strawberry nah ini petani kita yang sedang melakukan kegiatan pruning atau buang daun tua teman-teman atau bahasa petani disini namanya motesnya punya motesnya motes tuh teman-teman tuh ini wajib teman-teman di kurang lebih 20 hari sekalinya punya atau seber hari bu sebulan biasanya sebulan sebulan lainnya siap 20 hari paling paling cepat ini daunnya iya iya nanti kapan-kapan kita akan posting juga kegiatan motes atau buang daun tua atau pruning teman-teman nah kali ini yang menyimak video saya dua video di bawah ini ya Nah itu ada gimana sih caranya supaya tanaman strawberry yang sudah lanjut usia atau sudah lewat satu tahun itu caranya seperti apa kemarin sudah dijelaskan kayak dibuang daunnya nah seperti ini nah ini kita sudah buang daun tuanya terus juga kita sudah tutup akarnya atau kita apa sahir bahasa sininya itu ditutup teman-teman nah seperti ini kemarin sudah ya nah ini tanaman yang kemarin teman-teman dibuang daun tuanya terus juga ditutup akarnya disair terus juga dikasih pupuk nah hasilnya akan kita lihat sama-sama di dua minggu setelah pemumpukan apakah sudah langsung berbuah kah atau sudah kelihatan daun-daun mudanya atau seperti apa nah kali ini kita langsung saja nah ini contohnya teman-teman jadi masuk di dua minggu kurang lebih ya Nah kalian bisa cek video saya yang di bawah itu sudah dibuang hasilnya ini nanti seperti ini teman-teman nah dia akan mengeluarkan daun mudanya seperti ini nih ini juga nih nah ya keluar sirungnya eh sirungnya punya keluar sirungnya atau daun mudanya tuh terus juga untuk daun mudanya seperti ini teman-teman nih saya tunjukkan nah yang ini nah yang sebelahnya lagi ini kembangnya eh kembangnya bunganya teman-teman nah ini bunga calon buah nah seperti ini nih nih ya nah ini kelihatan di kurang lebih 12 harian nah nanti kalau kalian sudah praktekan apa yang dicontohkan sama saya kemarin nanti nggak langsung jadi buah teman-teman ini kurang lebih seperti ini nanti kita akan posting di berapa hari sih kita akan melihat buahnya nah seperti ini teman-teman jadi memang tidak belum kelihatan nah apa buahnya baru bentuk bunga baru bentuk ke kuncu bunga sama daun mudanya seperti ini nah untuk di sebelahnya lagi kita akan lihat juga nah seperti ini juga teman-teman tuh ini muncul daun mudanya sama bunganya teman-teman nah ini dia ini bunganya terus juga ini daun mudanya nah ini dia terus yang sebelahnya lagi juga sama ini dia sudah muncul bunganya nah jadi tidak kebersamaan ya teman-teman menurut saya ini kita bisa lihat sama-sama jadi ada yang agak telat keluar daun mudanya seperti ini ada yang juga lebih lebih ini lebih cepat keluar daun mudanya seperti ini teman-teman nah terus juga ada yang ini sudah keluar calon buahnya calon bunganya sudah lebih awal keluarnya ini teman-teman nah yang ini tuh terus juga kalau yang di sebelahnya lagi ini yang sudah terlihat daun mudanya nah seperti ini kita akan lihat di polybag yang sebelahnya lagi ini kan kemarin pemupukannya bareng perawatannya bareng ya kita akan lihat yang sebelahnya lagi nah nanti kalau kalian punya tanaman di rumah juga nanti seperti ini kurang lebihnya nah ini dia jadi dia sama mengeluarkan daun mudanya nah ini dia di 12 atau 2 mingguan 12 hari atau 2 mingguan nanti hasilnya seperti ini kemarin pemupukannya saya menggunakan MPK antasari sama juga pupuk pupuk organik cair kemarin mereknya saya sudah apa sebutkan terus juga jenis pupuknya kemarin saya sudah tayangkan dan nanti hasilnya seperti ini teman-teman nah ini dia ya tuh daun muda terus juga calon buah seperti ini untuk sebelahnya lagi juga sama teman-teman nah ini dia nah jadi di 12 harian belum nampak bentuk buahnya ya masih berbentuk bunga sama daun muda nah terus untuk di sebelahnya lagi kita akan lihat nah seperti ini juga teman-teman nah ini dia nah tuh sudah warna warnanya sudah kelihatan warna bunganya nah ini dia ya terus juga sebelahnya lagi kita akan lihat seperti ini sama nah ini dia nah seperti ini ya teman-teman jadi memang kemarin sudah dirawat sudah ditutup akarnya terus juga sudah dibuang daun tuanya nah ini hasilnya nanti seperti ini ya nah kita akan posting di kurang lebih 30 harian setelah pupuk setelah dirawat hasilnya nanti seperti apa ya sekian dulu mang syukir jadi hari video kali ini adalah hasilnya setelah kemarin dirawat dibubuk hasilnya seperti ini ya mudah-mudahan video kali ini ada manfaatnya saya tutup video kali ini dari desa albak muncang semantan cipri kabupaten bandung mudah-mudahan ada manfaatnya selamat menikmati